Untuk diketahui, para buzzer dan juga para oligarki sering mengkritisi pakelaran ajang balap Formula E Mereka membandingkan dengan pakelaran MotoGP di Mandalika Padahal pakelaran MotoGP di Mandalika sampai saat ini masih menyisakan problem Belum lagi biaya pembangunan sirkuit Mandalika yang terus naik Terbaru, penyelenggeraan MotoGP Mandalika 2022 Mandalika Grand Prix Association berutang kepada rumah sakit umum daerah Nusa Tenggara Barat sebesar 7,8 miliar rupiah Utang tersebut tercatat di laporan hasil pemeriksaan operasional badan layanan umum daerah RSUD dan rumah sakit jiwa Mutiara Sukma tahun anggaran 2022 Direktur utama RSUD NTB lalu Herman Mahaputra membenarkan utang MGPA tersebut Ia telah melaporkan ihwal utang itu kepada Gubernur NTB Zulkif Limansyah dan Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalila Herman menjelaskan telah beberapa kali bertemu dengan jajaran direksi MGPA untuk menangkih utang dan pekerjaan layanan kesehatan saat pagelaran MotoGP Namun ia belum bisa memastikan kapan MGPA bisa digelar Herman memastikan keuangan RSUD NTB tetap baik meski memiliki pihutang 7,8 miliar rupiah pelayanan kesehatan di rumah sakit itu juga tidak akan terganggu LHP Operasional Badan Layanan Umum Daerah RSUD dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tahun anggaran 2022 menyebutkan RSUD NTB menekan perjanjian kerjasama dengan MGPA dalam rangka penyelenggaraan rujukan pelayanan kesehatan pada perhilatan MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika Pekerjaan penyediaan layanan kesehatan event ofisial tes MotoGP dengan nilai 3,7 miliar Pembayaran bisa dilakukan secara bertahap sesuai progres pekerjaan Ada pun perjanjian kedua tentang pekerjaan penyediaan layanan kesehatan event MotoGP Mandalika 2022 senilai 4 miliar rupiah Pembayaran dilaksanakan 100% setelah pekerjaannya rampung Kerjasama operasional, penyediaan sumber daya manusia, peralatan medis, penyediaan ambulan hingga screening COVID-19 sudah dilakukan oleh RSUD Kerjasama rujukan pelayanan kesehatan medis ini khusus bagi para pembalap dan ofisial selama penyelenggaraan MotoGP 2022 Untuk diketahui Anggaran pembangunan sirkuit Formula E naik menjadi 60 miliar Pantik AI menilai pembangunan sirkuit Formula E masih hemat dan tidak aneh Soal anggaran yang meningkat Ia pikir dari Pemprov dan pihak yang bersangkutan sudah menjelaskan Tidak ada hal yang aneh Sekalipun meningkat tetap tidak melebihi anggaran rencana awal Artinya masih lebih hemat Pan menilai anggaran pembangunan sirkuit Formula E tidak seberapa dibandingkan sirkuit lainnya Ia pun membandingkan pembangunan sirkuit Formula E dengan Mandalika Kalau melihat lebih luas Pembangunan sirkuit Formula E anggarannya tidak seberapa dibandingkan pembangunan sirkuit lain Contohnya sirkuit Mandalika dengan panjang 4,31 km Menelan anggaran 950 miliar Dengan panjang sirkuit 2,4 km Anggaran 60 miliar terbilang hemat Terpenting anggaran yang digunakan bukan dari APBD Formula E yang panjangnya 2,4 hanya 60 miliar Tentu lebih hemat Dan yang terpenting anggarannya bukan dari penyertaan modal dalam APBD Senior Sweet Nebeliti Manager FIA Formula E London Lona Nelson Mengatakan Formula E Jakarta menjadi standar baru Ajang balapan bebas emisi dan ramah lingkungan di Indonesia Menurutnya ajang balap mobil listrik itu Menjadi platform yang sangat baik Untuk meningkatkan kesadaran soal keperlanjutan Dan energi terbarukan kepada para penonton dan penggemar Hal itu bisa meningkatkan kesadaran bahwa kendaraan listrik Bisa mengurangi emisi yang turut Membantu meningkatkan kualitas udara Kesadaran kepedulian terhadap lingkungan juga bisa disebarkan oleh Formula E melalui hal-hal kecil Contohnya pengelolaan tidak lagi menjual makanan dengan pembungkus Seperti styrofoam dan mengimbau soal penggunaan botol air Upaya menebarkan kesadaran tidak lepas dari konsep zero emission yang diangkat Formula E Konsep ini secara otomatis mempengaruhi seluruh desain acara Misalnya perihal pembangunan sirkuit Formula E Penyelenggara tidak menebang pohon yang menghalangi pembangunan Tetapi memindahkannya Hal ini berbeda dengan balapan konvensional Yang hanya sekedar mengadu kecepatan atau mengedepankan penampilan Formula E ini adalah future dari motosport Ini green motosport Mungkin nanti dunia balapnya akan berubah semua menjadi seperti ini Indonesia sebagai salah satu tuan rumah Formula E Memang sangat beruntung karena future akan datang ke Indonesia Formula E adalah sport pertama Perlombaan olahraga pertama yang bisa mencapai net zero carbon status Since inception and join SBTI Dan yang menarik juga environmental sustainability ini Kalau teman-teman wondering gitu ya bertanya-tanya Apakah hanya dari kendaraannya saja yang elektrik Sedangkan eventnya ini tentunya yang membutuhkan banyak sekali persiapan Dan logistik dan lain-lain Ini tidak sesuai Apakah sesuai tidak ya Dengan environmental sustainability Tadi juga Ayona juga sudah menjelaskan bahwa Kendaraannya namun juga pilar-pilar lainnya Dalam event ini Dalam event Formula E ini Menghasilkan footprint reduction Contohnya pilar-pilarnya ada tujuh tadi Di antaranya ada waste, plastic, F&B, branding, suppliers, dan lain-lain Ini juga ada footprint reduction Sesuai dengan SDGs juga Sudah mengikuti climate action program Dan bahkan sudah tersertifikasi ISO 20, 1, 2, 1 Selain itu sirkuit Formula E Sepanjang 2,4 km Yang memiliki 18 tikungan ini Disebut Irawan memiliki attack mode yang banyak Titik-titik attack mode ini Berpotensi membuat pembalap saling salib di lintasan Hal itu disampaikan saat Irawan menjadi pembicara Dalam webinar World First Net Zero Spot Emission Race Season 8 Jakarta Ebricks Ada yang namanya attack mode Dimana tenaga mobil balap Akan diperbesar secara elektronik Kalau pembalap masuk ke attack mode Ia akan menjadi tenaga tambahan Sehingga akan menjadi overtaking Tapi overtake tidak bisa terjadi Jika mobil di depan pembalap Ada di racing line yang benar Dalam pemamparannya Irawan menyebut Balapan mobil Formula E di Jakarta Akan menghadirkan hiburan yang berbeda Desain sirkuit ancol ini Memang sengaja dibuat Dengan konsep lebih menghibur Balapan ini untuk tontonan Bagaimana agar tontonan selalu menarik Harus ada banyak overtake Harus ada banyak kompetisi Di antara pembalap Karena bentuk sirkuit di ancol Memungkinkan adanya overtaking Maka event ini akan menjadi menarik sekali Mungkin akan menjadi awal Dari bentuk sirkuit Formula E yang lain Perbedaan antara sirkuit balapan Formula E Balapan mobil elektronik dengan F1 Ya, betul Jadi gini, sirkuit itu dibangun pasti dengan tujuan Sesuai dengan kebutuhannya Basicnya adalah sama Tetapi Formula 1 mempunyai gaya balap yang beda Dengan Formula E Ya, pemulauan durasinya panjang Terus lagi durasi lebih petek Kemudian pemulauan mempunyai karakter sendiri Pemulauan mempunyai karakter sendiri Dalam hal memkemaskan balapnya Saya rasa pemula ini di Indonesia akan menarik ya Kita lihat bahwa ini kan tema hari ini sustainability Kita udah tahu Ya, kita tahu bahwa balap itu Terhadap sustainability memang jauh lah Jauh dari sustainability Terhadap lingkungan kita Terhadap lingkungan, terhadap tuara Terhadap emisi Dimana kita tahu bahwa mesin konvensional ya Yang namanya induction combustion engine Itu untuk mendapatkan performa yang tinggi Pasti dengan berbagai macam cara Tapi disinilah ini bedanya Ini adalah zero emission Ini adalah future dari motorsport Jadi mungkin ya nanti Dunia balap ini akan berubah Semua menjadi seperti ini Nah, hari ini Indonesia memang Sangat beruntung Future ini datang pada hari ini Dan datang awal-awal ya Pak ya Awal Kembali balap ini adalah Tontonan Bagaimana tontonan menarik Harus banyak over-telling Harus banyak kompetisi di antara pembalap Nah, ini nanti terlihat Formula ini lebih pandai menerapkan elektronik Dengan teknologi yang mutakhir Di dalam balapan ini Sehingga kita lihat Ini akan terlihat nanti di dalam circuit-nya Oke Dia ada namanya attack mode Dimana power itu akan diperbesar Secara elektronik Kebetulan formula ini Tahun ini memakai Power 250 kilowatt Dan Kalau dia masuk ke attack mode Dia akan mendapat 25 kilowatt lebih Sehingga Akan terjadi Over-telling Tetapi Over-telling ini tidak mudah Kan kita tahu Di circuit konvensional Over-telling tidak bisa terjadi Kalau Mobil di depannya Itu Tetap di racing lane yang benar Nah, disinilah Kehandalan Circuit formula E Yang di antol ini Kita kan bebas Dibikin Beda dengan circuit-nya yang lain Dengan sedikit energi Yang lebih dari musuhnya Tetapi Bentuk circuit Memungkinkan Dia akan ada Over-telling Nah, maka Event ini akan menarik sekali Di ancol ini Mungkin akan menjadi Awal dari Bentuk-bentuk Circuit formula E yang lain Dibandingkan lokasi Formula E 2022 Yang lain Circuit ancol Diakini akan Paling kompetitif Bahkan Desan circuit Yang memiliki track lurus Panjang 600 meter ini Akan sulit Disamai negara lain Karena Geometri jalan Yang mereka pakai Tidak memungkinkan Membuat dimensi Yang lebih besar Dari saat Mau masuk Tikungan Biasanya Kalau overtake Selalu di track lurus Agar panjang Disirkuit ancol Melibatkan banyak sekali Posisi-posisi itu Klaim tersebut Tentu saja Membuat Giringganesa Dan juga Balat tentaranya Yaitu Partai Solidaritas Indonesia Kebakaran Jengkot Sebelum Sirkuit Formula E Dikara PSI Dan juga Giringganesa Kerap mengkritik Dan juga Mengece Anies Baswedan Nyatanya Ketika sirkuit Formula E Jadi Mereka Lalu dia Membisu Diblok sama semua Penjual-penjual Aspal itu Tidak mau menjual Aspalnya Loh coba Gimana Kita mau beli loh ini Bukan minta sumbangan Kita ini mau beli Yang punya itu Tidak mau menjual Dan semuanya juga bilang Minta maaf sekali Kami gak berani jual Gak berani jual Apa itu bukan Aspal Polos Aspal yang sudah dicampur Panjera Pasti tahu Apa Semen yang dicampuran Kelontur Corcoran itu Itu kan sudah dicampur Semen Pasir Batu Nah ini Aspal yang sudah dicampur Begitu Itu tidak mau dijual Jadi Insinyur-insinyur Yang mau mengerjakan itu Harus membuat sendiri Beli Aspal Curahnya Yang lengket Cari pasirnya Cari limnya Cari Batu Kerikilnya Semua cari sendiri-sendiri Terus Diaduk sendiri Untuk jadi Aspal Untuk dipasang Nah itu Beli limnya Harus ke Jerman Ditemukan semuanya Dikerjakan Dan ketika Mengerjakan Tiga Molen Molen rusak Karena Molen itu Biasa dipakai Untuk Semen Dipakai Untuk Aspal Lebih lengket Daripada Semen Ngaduk itu Rusak 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 Sampai Tiga kali Molen raksasa itu Jadi bukan Molen kontraktor kecil Molennya itu Kira-kira sebesar Tenda ini Molennya Itu jebol Tiga kali Dah Akhirnya dipasang Digelar Selesai Ketika sudah Selesai Datanglah tim Dari Inggris Menilai Aspalnya Kita semua Dek-dekan Karena Aspal ini Campurannya Bikin sendiri Biasanya Campurannya Sudah beli Jadi Dinilai oleh mereka Dilakukan Asesmen Keluar Hasilnya Dan hasilnya Ini adalah Aspal Pemasangan Terbaik Dalam sejarah Formula E Di seluruh dunia Coba Mereka itu Sampai terkagum Kok bisa Bikin Seperti ini